Twinkle, twinkle, little star, how I... What? That's not how that one. The kid is snap. Vlad! Jonathan dan Mavis sedang melaksanakan acara pernikahan. Bahkan, keluarga Johnny datang ke Hotel Transylvania untuk mengikuti acara pernikahannya. Dan para monster sekarang sudah baikkan dengan manusia. Greg juga senang walaupun putrinya menikah dengan bangsa manusia. Film berlanjut satu tahun kemudian, di mana Greg yang sedang melukis, didatangi oleh Mavis dan Johnny. Lalu Mavis, mau mengajak Greg untuk terbang bersama. Mereka berdua pun terbang bersama dan bermain peta kumpet di atas awan. Tapi tiba-tiba, Mavis kecapekan. Dan ternyata Mavis sedang hamil. Kemudian Greg mulai menghitung hari, dan tibalah saatnya bayi Mavis lahir. Dan ternyata, bayinya adalah laki-laki yang mirip seperti bayinya. Kemudian time skip lagi, sampai ulang tahun Dennis yang denap satu tahun. Setelah Tio Blilin, saatnya membuka hadiah. Dan Murai, memberikan hadiah kalung besar. Karena Dennis baru belajar berjalan, Dennis pun keberatan. Lalu terjatuh dan menangis. Lalu, Greg dan Ayah Johnny berdebat tentang siapakah namanya. Ayah Johnny, memberikan nama Dennis. Tapi Greg, memberikannya nama Dracula, Dennis Sovich. Dan membicarakan, apakah dia vampir atau bukan. Setelah itu, Ayah Johnny menyarankan agar dia tinggal bersama mereka di lingkungan manusia. Dan tentu saja, Greg menolaknya. Kemudian, dua tahun pun berlalu. Dan sekarang, hotel telah ramai oleh pengunjung monster maupun manusia. Dan juga, para staff zombie menggunakan alat-alat elektronik modern. Mereka menggunakan itu untuk mempromosikan hotel mereka di sosial media. Karena manusia makin ramai bergantung ke hotel mereka, Johnny menyarankan agar melakukan penyesuaian dengan hiburan di hotel. Greg ke kamar Dennis dan mengajarinya cara berubah menjadi khalilawar. Tetapi, Dennis malah menunjukkan gerakan dance. Mereka berdua pun melakukan dance. Sayangnya, semua berhenti ketika ibu Dennis datang. Dan menurut Dennis tidur, karena besok dia harus sekolah di sekolah manusia. Setelah itu, Greg pun menyanyikan lagu tidur. Dan membuat Mavis bersama Dennis, tertidur bersamaan. Film berlanjut di pesta anak-anak Weni. Kemudian tiba-tiba, Johnny, Mavis, dan Dennis datang. Lalu saat Mavis melihat anak-anak bermain, dia pun ikut bermain bersama mereka. Dan saking semangatnya, Mavis langsung menghancurkan penata. Kemudian anak-anak Weni, memakan gula-gula yang membuat mereka menjadi liar. Terus menghancurkan pesta tersebut. Dan tak sengaja, anak-anak Weni mengangkat Dennis, dan menjatuhkannya hingga giginya copot. Greg kira bahwa gigi taring Dennis akan muncul. Tapi Mavis bilang, Dennis bukanlah monster. Dan Mavis berencana untuk pindah di California, tempat Johnny dibesarkan. Film berlanjut di hotel. Greg sedang marah-marah sendiri karena kesal dengan perkataan Mavis, kalau dia akan pindah. Kemudian Frankie datang untuk membantu masalah Drake. Dan Frankie menyarankan agar beri Mavis dan Johnny waktu liburan sebagai pasangan. Drake pun memiliki rencana untuk menjaga Dennis dan mengajarinya menjadi seorang monster. Dengan cepat, Drake merencanakan sesuatu dengan Johnny. Karena Johnny tak mau kembali ke California, dia pun menuruti rencana Drake. Besoknya, Johnny dan Mavis akan berantai berdua meninggalkan Dennis di asuh oleh Drake. Setelah orang tua Dennis pergi, Drake mengajak Dennis pergi bersama teman-temannya. Tapi Frankie mengajak Blobby. Karena di dalam mobil tak ada tempat untuk Blobby, Blobby disuruh di luar dengan mengendarai skuter yang disamputkan di mobil. Mereka pun berangkat untuk melakukan petualangan monster. Sementara itu, Mavis dan Johnny, mereka telah sampai di California. Kembali ke Drake dan teman-teman, mereka sampai di sebuah taman, dan Frankie disuruh untuk mencoba menakut-nakuti manusia. Tapi manusia itu gak takut, dan malah mengajak Frankie untuk melakukan selfie. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, dan berhenti di tengah hutan. Terus, Drake menyuruh Wayne membunuh hewan, untuk mengajak Dennis. Tapi tiba-tiba, ada frisbee yang lewat, dan langsung saja Wayne berebut frisbee itu dengan anjing peliharaan. Perjalanan pun berlanjut di mobil Drake. Drake berebut frisbee dengan Wayne. Kemudian karena mobil goyang-goyang, Blobby lepas dari mobil dan terjatuh ke jurang. Kembali bersama Johnny dan Mavis, mereka berdua pergi berbelanja di minimarket. Dan Mavis pun bersenang-senang di minimarket itu. Sedangkan di tempat Drake, sekarang giliran Murai untuk mengajarkan sihir, memanggil badai pasir kepada Dennis. Tapi karena Murai sudah tua, saat dia melakukan sihirnya, pinggangnya encok dan sihirnya gagal. Sedangkan di tempat Mavis dan Johnny, mereka bermain BMX bersama anak-anak kecil. Dan Mavis menunjukkan aksinya yang luar biasa. Setelah selesai, Mavis video call dengan Drake, untuk mengecek keadaan anaknya. Sebenarnya Dennis sudah tertidur, tapi Griffin menggerakkan dan menipu Mavis. Dan Drake berpura-pura kalau sinyalnya jelek, lalu mematikan teleponnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, ke perkemahan musim panas saat Drake masih kecil. Perkemahan itu bernama perkemahan Wimi Bekaka, perkemahan khusus untuk para kampir. Dan saat mereka masuk, ternyata tempat itu sudah jauh berubah, dan lebih aman untuk anak-anak. Sementara itu Mavis dan Johnny, mereka telah sampai di rumah ayah Johnny. Lalu ibu Johnny mengundang tetangga campuran, untuk berbicara dengan Johnny dan Mavis, karena mereka berencana pindah ke situ. Film pun berlanjut di perkemahan. Sekarang mereka sedang bernyanyi bersama di Bekata Kiunggun. Saat Drake mendengar lagu itu, dia benar-benar kesal. Kemudian mengajak teman-temannya naik ke atas menara, tempat pertama kali dia belajar terbang. Sesampenya di atas, Drake langsung melempar Dennis agar dia belajar terbang. Tapi Dennis tak terbang-terbang. Ketika Dennis hampir menabrak tanah, barulah Drake bergerak dan menyelamatkan Dennis. Tapi anak lainnya, memvideokan kejadian itu. Dan pengurus perkemahan memarahi Drake. Saat mereka berdebat, Frankie yang ada di atas bersandar. Lalu membuat menara itu langsung runtuh, dan jatuh tepat ke api unggun. Api itu pun langsung membakar Frankie. Karena Frankie takut akan api, Frankie langsung panik dan membakar perkemahan tersebut. Sedangkan, di rumah orang tua Johnny, Mavis merasa aneh di sana, dan khawatir kepada anaknya. Kemudian Johnny mendapatkan video dari temannya, yang memperlihatkan Drake beraksi menangkap Dennis dari ketigian. Tapi Mavis melihatnya dan tahu kalau itu adalah Dennis. Mavis langsung menelpon Drake. Karena ketakutan, Drake berbohong dan bilang kalau dia sedang masak-masak di luar hotel. Mavis pun merasa khawatir, dan mau cepat-cepat pulang kembali ke hotel. Drake dan yang lainnya harus segera kembali ke hotel. Tapi karena mobil mereka terbakar, Griffin sudah memandai bantuan, dan yang datang adalah Broby dengan skuternya. Sehingga cerita Drake sampai di halaman hotel, dan menelpon Mavis. Tapi ternyata Mavis tepat berada di depan mereka. Drake bilang kalau mereka cuma pergi mencari alpukat. Tetapi Mavis tahu semuanya, karena dia melihatnya di video. Mavis yang sudah kecewa benar-benar niat untuk tinggal dari situ. Sebelum itu, mereka akan merayakan hari ulang tahun Dennis di hotel pada hari Rabu. Film berlanjut di mana Mavis menyiapkan barang-barangnya. Saat Mavis kehabisan selotip, dia melihat Dennis yang berlatih menjadi Kalilawar, dan saat ditanya sebenarnya Dennis tak mau meninggalkan Drake sendirian. Keluarga Johnny pun tiba di hotel, dan merayakan festanya. Dan ibu Johnny bertanya apakah Mavis memiliki keluarga selain ayahnya. Mavis bilang kalau dia punya kakek, dan Mavis sudah mengundang kakeknya. Di tempat flat, dia mendapatkan undangan itu dan bersemangat untuk bertemu dengan kakeknya. Sayangnya, sikap flat itu sangat tak suka dengan keberadaan manusia. Sama dengan Bella. Bella ialah bawahan flat, sekaligus sahabat dekat flat. Di hotel, Drake yang tahu sikap ayahnya saat ketemu manusia, menyarankan agar menghadapkan test of fortune. Agar flat tak tahu kalau ada manusia. Acara ulang tahun Dennis pun dimulai, dan keluarga Johnny memakai make up, agar terlihat seperti zombie. Dan saat datang ke hotel, Bella mencium bau manusia. Tapi flat bilang kalau mereka berada di dunia luar, dan tentu saja ada bau manusia. Flat pun menyuruh Bella menunggu di luar. Sedangkan Johnny memakai kostum agar terlihat seperti di bagian flat masuk secara dramatis. Kemudian mencari cucunya. Saat sedang berbicara dengan Johnny, Dennis datang, dan flat mau melihat taring Dennis. Tapi Dennis tak memilih taring. Untungnya, flat bilang kalau taringnya lambat rumbu. Sama seperti Drake waktu kecil. Flat pun memiliki rencana untuk menakut-nakuti Dennis agar taringnya keluar. Kemudian pertujukan monster keki dimulai, dan flat berada di belakang layar untuk merasuki keki. Agar Dennis ketakutan. Saat pertunjukan, monster keki dirasuki oleh flat, dan membuat Dennis ketakutan. Ketika Dennis ketakutan, langsung saja Drake membalikan sihir ayahnya, dan membuat monster keki kembali normal. Dan Mephys marah, kenapa semuanya memperlakukan Dennis seperti itu, dan bilang kalau Dennis bukanlah monster. Hingga pada saat orang tua berdebat, Dennis pergi dari situ dan diikuti oleh Winnie. Lalu Winnie mengajak Dennis ke rumah pohon. Sementara itu di hotel, keluarga Johnny mengaku kalau mereka manusia. Bella yang melihat hal itu pun marah besar. Sedangkan Drake memberikan penjelasan kepada ayahnya, kalau manusia tak membenci mereka, dan mereka juga tak membenci manusia. Jadi apa salahnya? Membiarkan Mephys menikahi seorang manusia. Kemudian Johnny baru sadar kalau Dennis menghilang, dan mereka semua langsung mencari Dennis. Di rumah pohon, Dennis yang sedang bersama Winnie didatangi Bella. Ketika Winnie dibanting, hal itu membuat tarik Dennis keluar dan langsung meneriaki Bella. Bella yang terpojok langsung memanggil teman-temannya. Kemudian Dennis mengajak Bella habis-habisan dalam mode kali lawar. Semua yang melihat hal itu pun merasa bangga kepada Dennis. Tapi tiba-tiba, teman-teman Bella langsung menyerang, dan mereka semua pun bertarung. Slade yang melihat manusia dan monster saling membantu, akhirnya antinya terbuka, dan dia membantu Johnny ketika Johnny hampir ditusuk. Di akhir film, mereka semua bersenang-senang bersama.